Vaksin 275 juta, salah kebijakan ini salah, saya anggota DPR rekam dia, kalau dia membuat aturan presiden itu harus dia sudah vaksin. Rekaman ini viral di media sosial memperlihatkan Najamuddin Mustafa, anggota Komisi 1 DPR DNTB dari fraksi Partai Amanat Nasional yang tengah protes saat diminta menunjukkan surat tanda telah divaksin. Najamuddin menyebut ia belum bisa divaksin karena punya penyakit gula darah. Ia pun tak terima diminta putar balik oleh polisi saat penyekatan. Saya melaksanakan vaksin 275 juta, salah kebijakan ini salah. Najamuddin yang sedang menuju kantornya ini menolak diputar balik, ia juga berdalih alasan sopirnya belum divaksin karena pemerintah belum bisa menyediakan vaksin sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Setelah beradu pendapat, polisi akhirnya membiarkan Najamuddin melanjutkan perjalanan dengan syarat ia dan sopirnya menjalani tes usap terlebih dahulu. Dari data terakhir, saudara, vaksinasi DNTB dosis pertama baru 15,8 persen, sementara dosis kedua baru berjalan 6 persen. Dari data terakhir, saudara, vaksinasi DNTB dosis kedua baru 15,8 persen. Kita guna menghindari terjadinya penyebaran virus.